Coba lihat ketiga lukisan ini dan tebak berapa harganya 200, 500, 1000 dolar Nggak, nggak Faktanya harganya bisa sampai ratusan juta dolar Sungguh luar biasa Dengan duit segini kita bisa nraktir bakso seluruh populasi Indonesia Dan masih punya kembalian buat beli 3 mobil mewah ini Dan kalau dipikir-pikir Kenapa cipratan atau goresan cat Yang terlihat ngasal ini harganya bisa mahal banget Oke, oke, tunggu dulu Sebenarnya yang bikin mahal itu sebenarnya bukan lukisannya Tapi orang-orang dibaliknya Karena faktanya ketenaran pelukis adalah salah satu faktornya Karena nggak cuma ngelukis abstrak aja Mereka punya cerita dan perjuangannya sendiri untuk bisa sampai di titik ini Apalagi kalau pelukisnya udah meninggal harganya bisa melonjak naik Lalu nggak cuma itu, faktor yang lain juga adalah galeri yang ngejual Galeri terkenal bisa naikin harga karya seniman baru Selain itu, galeri juga bisa ngontrol jumlah lukisan yang dijual Contohnya, pelukis ini yang diminta buat ngurangin jumlah lukisan yang dia bikin Dan sama kayak pelajaran ekonomi di sekolah Saat permintaan naik dan persediaan turun Harga bakalan melonjak tinggi Hmm, tapi kenapa kalau gitu lukisan kayak begini bisa tetap dianggap sebagai seni? Oke, buat ngerti kenapa, ada baiknya kita ngeliat gimana seni berubah dari waktu ke waktu Dulu, seni memang agak berbeda dari sekarang Para seniman dibayar untuk bikin seni buat keperluan agama atau politik Dari patung, arsitektur, sampai tentu aja lukisan Tapi, lama-kelamaan para seniman pengen bikin seni dengan ceritanya sendiri Dan melahirkan aliran baru Munculnya fotografi, akhirnya juga jadi pemicu gerakan ini Dan bisa dibilang, dengan adanya kamera Seni, jadi gak perlu lagi ngegambarin visual-visual yang mirip sama dunia nyata Seni, kemudian menjadi makin eksperimental Seiring waktu, aliran-aliran baru terus bermunculan Dan ngelahirin karya-karya yang kontroversial buat publik Contohnya, dari survei ini, banyak orang yang bilang kalau karya-karya ini bukan seni Padahal mungkin, inilah seni yang kita semua kenal Indah, megah, dan kompleks Namun, seni bukanlah tentang kecantikan Tapi tentang berbagi ide dan menyalurkan emosi Sebuah karya seni gak harus terlihat bagus atau cantik Tapi seni harus membuat kita merasakan sesuatu Senang, sedih, atau bahkan marah Menjadi makanya sekarang kita tahu lukisan abstrak mahal itu karena hal-hal ini Dan buat kalian yang mau kaya mendadak dengan bikin lukisan abstrak Mungkin perlu dipikirin lagi karena butuh lebih dari sekedar cipratan cat di atas kanvas Buatnya main para seniman ini Dan seperti biasa, terima kasih Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah Keep asking and stay curious Sub indo by broth3rmax